Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman binari hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita menciptakan profit memakai bot di dalam dunia binari di sini yang pertama sebelum kita memakai bot adalah kita buka dulu akan binari kita kemudian diskusi security limit langsung kita arahkan ke api token api token kemudian kita buat akun baru katakanlah saya beri namanya buat sekali pakai di sini kita tentang red trade kemudian grid seperti ini kita berhasil menciptakan token untuk buat kemudian yang kedua kita buka disini www binari bot online ini adalah jasa jasa bot online dengan strategi-strategi yang diciptakan oleh beberapa monster yang ada di dunia binari kemudian token ini kita copy setelah kita copy token ini kita copy disini paste sambil kita tunggu kemudian kita connect disini ada berbagai macam fitur untuk kita berbagai macam teknik yang selalu di update oleh para master dalam dunia binari di luar negeri sana di sini akan saya cari strategi-strategi terbaru yang terupdate nah saya akan memakai indikator di bonasi pakai touch-not touch main durasi 2 menit saya akan mainkan di volatil 10 kemudian take cukup 0,35 dengan target profit 1 target profit 2 kita ubah stop loss saya jadikan 2 juga kita save nah teman-teman disini strateginya boleh terserah teman-teman tapi disini saya memakai tidak memakai martingal jadi martingalnya satu saja untuk ketahanan modal karena money management saya seperti itu nah setelah tadi kita setting fibonacci start risk management money management baru kita mulai start nah kita lihat disini kita mulai bermain buatnya apabila mau mencapai batalan batasan stop loss dia akan berhenti apabila profit dia juga akan berhenti jadi profit mencapai target profit 2 dolar saya tadi mau memakai batasan stop loss 2 dolar dan profit juga 2 dolar buat perjalanan kita buat perjalanan kalau kita mau mengontrol di generi di sini di portofolio nah ini profit teman-teman hai 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 buat menganalisa market Hai buat bergerak melakukan analisa market apabila analisa marketnya telah memenuhi terus berponasi touch ini maka buat akan melakukan posisi hai 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 ini terpengar teman-teman memakai berbagai macam strategi strategi selektor di sini terkenalkan dua kawasan strategi risk manajemennya bagaimana cara manajemen resikonya top-loss dan target profit kemudian juga disini money manajemennya kalau saya secara pribadi menghindari martin jauh dua dua kali lipat alisirannya kalau kalah dilipat menjadi dua saya tetap bertahan dengan eh teks yang sama tetap 0,35 hai 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 dan saya cenderung bermain di volatil 10 karena pergerakannya tidak tidak terlalu liar Hai waktu 10 kita tunggu sudah berjalan dalam 2 menit trading ini Hai Hai batu terus sampai dia mempaskan saja hai 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 menurutang lama diri ini protokol ini hai 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 kalau ingat dalam new trading sebelum kita melakukan trading kita harus tentukan dulu batasan maksimal loss yang mampu kita pandu kalau saya cari pribadi maksimal loss itu adalah dalam per hari itu maksimal 2 persen 5 persen dari dari belen atau modal kita, apabila kita loss maka kita lanjut SRI nya kemudian apabila kita batasan win juga kalau boleh kita tetapkan 5 persen juga, jangan terlalu berlebihan karena overtrade juga tidak baik dalam dunia trading lebih baik 5 persen target profit kemudian stop loss 5 persen apabila tercapai kedua-duanya itu baru kita lanjut esok harinya karena dalam dunia trading yang terakhir menghancurkan trader adalah overtrade atau berlebihan dalam melakukan open posisi salah menang dalam dunia trading adalah hal yang biasa baik kita menganalisa secara manual maupun secara menggunakan bot tetap juga kita akan ada poin-poin kita mengalami loss seperti ini loss bot akan memulai lagi menganalisa menganalisa market kemudian di open posisi tidak mengapa loss dalam dunia trading itu sesuatu yang biasa yang penting money management kita jangan sampai portfolio kita lanjut berantakan gara-gara serakah atau overtrade trading berlebihan kita lihat 4 menit sudah berjalan waktunya ini kita lihat kita lihat portfolio nah disini bisa sambil kita menunggu bot bekerja kita lihat disini nah ini ini semua yang melakukan adalah bot nah ini disini profit 45 lastnya 0,35 ini buat semua kita tunggu sampai dia profit nah ini masih loss kayaknya nih tapi mudah-mudahan dia akan menyuntut kita lihat saja teman-teman pelan-pelan yang melakukan adalah untuk acuan open posisi ini memakai simponasi biar investment jangan lupa sambil merokok kalau ambil adon kalau masih loss teman-teman biarkan bot yang penting adalah sebelum anda memulai trading anda harus tentukan batasan maksimal loss anda yang mampu ada tanggung berapa itu yang paling penting kalau bagi trader pemula yang dia pikirkan adalah bagaimana mencari profit kalau saya cara pribadi lebih baik kita menentukan batasan loss maksimal apabila 5 tidak mungkin dalam 100 hari atau 10 hari kita trading ini loss yang penting akumulasi profitnya kita kita lihat di dalam hitungan 30 hari atau 2 minggu sekali baru kita lihat akumulasi ini dinyata profit teman-teman buat masih menganalisa lagi di dalam mudahan waktunya cukup karena saya memakai bandit cam ini jadi sampai pisaran 7 menit ini kita apa namanya profit 0,65 ada kelebihan memakai support kita akan mampu konsisten dalam strategi yang penting syarat untuk memakai support adalah yang paling sangat vital sekali adalah bagaimana caranya kita risk management yang diatur ada sahabat saya mengatakan kepada saya risk management yang baik adalah 1% dari balance risk loss kemudian target COVID juga 1% dari balance kemudian kami di sini juga sangat menghindari sistem martin saya menyaksikan martin tinggal ini cukup satu jadi tetap 0,35 tidak ada tidak ada perubahan tetap pakai 0,35 jadi tidak mengisuk kalah dilipat 0,35 0,7 0,7 kalah dilipat 1,5 itu adalah sistem martin kalau mengalaman pribadi saya ini sistem martin adalah sistem berburuk dalam dunia trading baik trading crypto forex maupun binari karena cepat sekali menghancurkan model kita ada kelebihan kita tidak mengalami kelelahan secara fisik secara pikiran karena yang penting kita memasukkan strategi yang kita inginkan membuat elite atau subhanacitas atau yang lainnya masih profit teman-teman 0,65 benar-benar waktunya cukup ini karena waktu game game terbatas tidak berjalan 10 menit rajin kita menggunakan buat dalam 10 menit kita lihat di portfolio penggunaan yang meluncur berbawa 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 dan mencapai oke karena waktu video kalau kita lihat lagi dan boleh profit 1,1 kita lagi kita akan kalau mencapai 2 dolar kita akan stop otomatis saran utama untuk penggunaan job yang pertama risk management artinya target profit ideal sebenarnya 1% dari modal Anda maksimal 5 dolar kemudian kalau Anda target loss artinya stop lossnya mengembangkan dari kehanjuran dari modal kita juga maksimal 1-5% itu idealnya dalam dunia trading menggunakan teknik manual maupun menggunakan board cara pribadi saya target maksimal 5% target profit maksimal 5% target loss 5% kemudian dilanjutkan lagi apabila tercapai kita lanjut kita lanjut esok harinya sehingga kalau modal 100 dolar dengan target 5% artinya 5 dolar Anda bisa bermain sebanyak 25 hari dan yang berapa dalam 25 hari itu akumulasi dari keseluruhan Anda akan mengalami profit kita lihat disini ini tidak mendapai loss untuk ini open position lagi sedang mengapa loss yang penting batasan maksimal loss kita sentuhkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatan market kurang kondusif maka disini kita ubah teman-teman kita stop kita stop ini masih profit 0.4 si bonasinya kita setting dulu barriernya terlalu jauh atau ini kita ubah trend follower 0.3 oke kita mulai stop kita marketnya kita ikuti trend karena market bergerak tidak sesuai tidak sesuai tadi teman-teman strategi tidak penting untuk menyesuaikan dengan analisa market waktu berjalan terus apabila kita merasa market kurang kondusif maka bisa kita stop buat ini buat ini mengenalisa mengenalisa waktu recording terbatas ini ya kita lihat kita lihat jangan kita lihat sampai jumpa di video jangkang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati